Sekarang kita akan bahas tentang literatur syiah yang menjadikan kita berbeda dengan mereka. Ada dua model. Pertama, kutubut tafsir, kitab-kitab tafsir. Yang kedua, kitab-kitab hadis. Kitab-kitab tafsir diantaranya tafsir yang terkenal. Tafsir al-Kummi. Nama Kumi kebenarannya tafsir al-Ayashi. Namanya tafsir Safi il-Kashani. Yang terdapat juga. Tafsir al-Safi. Il-Kashani dan lain-lain. Taib ada pun kutubul hadis. Maka ada dibagi dua. Yang pertama adalah Al-Usul Al-Arba'ah. Empat buku usul. Buku pokok. Kemudian Al-Arba'ah Al-Mudha'ah. Empat buku tambahan. Empat buku tersebut. Yang pertama adalah Usulul Al-Khafi. Usulul Al-Khafi. Ini karangan Al-Kulaim. Kemudian yang kedua adalah Al-Tahdib. 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 Dan yang ketiga adalah Al-Tahdib. Sama juga Al-Tahdib. Al-Tahdib. Dan yang keempat. Manlayah Duhul Al-Fafi. Ini karangannya Al-Kummi. Ini empat kitab hadis yang inti ya. Usul Khafi saja berapa jilid ya. Ada berapa? Empat atau lima saya lupa ya. Banyak ya. Kemudian empat buku tambahan. Di antaranya yang pertama Biharul Anwar. Al-Majlisi. Ini tadi saya sebutkan 110 jilid ya. Lebih dari sekitar 110 jilid. Banyak banget ya. Di internet ada. Dulu kita sulit mencari buku mereka. Sekarang di internet ada ya. Mereka tinggal download saja kalau mau lihat ya. Kemudian juga Al-Wafi Al-Kasani Kemudian yang ketiga adalah Al-Wasail Al-Hur Al-Amili Kemudian empat Mustabrakul Wasail Adalah Nuri At-Tobars Toib ini literatur Syiah. Nanti kan kita bahas bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran sikap mereka terhadap hadis-hadis-hadis-hadis-Nabi yang semakin menguatkan kita gak mungkin gabung dengan mereka. Tapi nanti pembahasan berikutnya. Insya Allah ini sementara saya jelaskan secara singkat. Ini semua kitab hadis-hadis apa? Kitab hadis-hadis Imam. Hadis-hadis Imam ya. Hadis-hadis-hadis-Nabi sedikit gak banyak. Intinya kebanyakannya adalah isinya hadis-hadis Imam. Ini yang membuat kenapa? Karena Imam maksum. Tidak mungkin salah. Sehingga kedudukan hadis-hadis-hadis Imam itu sama seperti hadis-hadis-Nabi SAW. Bicara tafsir isinya ngawur-ngawur ya. Isinya ngawur-ngawur. Misalnya sederhana ya. Dharab Allahumma thalil lilladzina kafarum ru'ata nuhim wa mru'ata lut apa? Wadharab Allahumma thiladzina amanu mru'ata fir'aun idh qalat rabbi binillah inda kabaitan fir'jana. Allahum beri perumpamaan tentang istri fir'aun. Kata mereka saya nukil dalam buku saya 33 Banyulan Akhidah Syiah. Istri fir'aun maksudnya istrinya maksudnya ruqayyah fir'aunnya maksudnya usman. Coba gak nyambung ya. Ruqayyah dengan usman ya. Nafsir repot. Inna Allahi yang murukum antas bahu bakara. Allah menyuruh untuk nyembelih bakara. Ada yang mengatakan al-baqara maksudnya Aisyah. Gak nyambung. Susah. Kita bicara dengan dengan mereka. Misalnya kuntum khayro ummatin kata mereka kuntum khayro a'immatin gak nyambung kalian umat terbaik kalian imam-imam terbaik dibawa kepada imam-imam. Kalau kita baca tafsir mereka aduh repot. Bener-bener tidak nyambung ya. Tapi intinya inilah literatur mereka yang kita simpulkan gak mungkin kita nyambung dengan mereka gak mungkin. Kita punya buku suai bukhari mereka gak pake. Suai bukhari suai muslim gak dipake. Pakai Al-Quran Al-Quran yang saja menurut mereka tidak lengkap.